Oke, ya balik lagi di channel ini dan kita kembali lagi di game a short hike dan kali ini kita lanjutkan perjalanan kita kemarin kita dapat topi baseball wait, nih topi baseball terus ikan dan pancingannya sama apalagi ya gue lupa oh walkie-talkie sih walkie-talkie nih walkie-talkie dapet dan golden feather kita dapet 3 kemarin coy dan nah dan disini gue bakal ini dulu explore dulu sebentar siapa tau disini ada sesuatu ada sesuatu yang gue gak liat nih seperti ini bentar cuy gue mau ekip dulu nah eh salah terkadang kalau mau nyekup tuh sulit juga cuy ini pantai ya cuman gue gak nemu apa nih shell subscribe disini oh ada cuy satu nah disana oke dapet yes i got it eh eh ih dapet ini dong pick up siapa yang minta pick up kok ini banyak pick up oke gua gak ngerti cuy ini gunanya apa uh hancur oh ada gua disitu ya gua gak tau itu gua apaan kita kesini dulu cuy karena gua sedang membutuhkan yang namanya shell jadi kita cari dulu shell ini gua terbang supaya membesarkan pandangan gua gitu loh ada sebuah rumah disini ada sebuah rumah disini ini muter gak sih ya nih ada kapten tadi sana ada peti sih ah di trisur map trisur map mana trisur map cuy oh ini 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 trisur map read his vessel was lost on the water but the beacon found and couch her so he buried his state at the end of this state to keep safe for the light keeper doctor oh kita harus nyari beacon cuy ini apa ya kan talking break he jangan kasih tau orang-orang ya iya gua gak akan gak bakal ada yang tau kok oke gua gak bisa nunggu itu selesai hari ini saat shift ku berakhir katanya ya gua akan keluar buat nangkep ikan langkah katanya dia itu ada hobi gua katanya net ikan kirim gua kesini dan oke nih gua udah ada nih ikan katanya iya sih gua udah nangkep satu coba gua lihat tuh oh kita bisa jual ikan ke dia cuy gimana oke nyari duit kenceng disitu ya gua gak tau juga kenapa ya ini game ada sistematis perduitannya juga ya usah ya shale g ih udah 15 men wah udah 15 ya udah enak harusnya ini gua udah muter nih udah muter pulau seharusnya ya dapet lagi shale disini ada ini lagi cuy ini apaan sih katanya keblok jalannya apa gua harus ke gua satunya lagi yang disona bentar ya kalo gua kemarin tuh tembusannya kemana harusnya muter cuy ya kalo menurut menurut gua gitu harusnya bisa muter disini ada setanam pasir banyak shale lah wah kan muter kan ini rumah gua cuy yang kemarin pertama kali oke jadi kita ke sana dulu aja ngasih shale ini ya kayaknya deh yang minta shale lu kan yang minta shale tuh sekarang apaan apaan maksud gua gua gak dapet apa-apa ya biasanya gua harus melakukan sesuatu untuk lu kan job baru gua udah punya job katanya kita buat ini apa namanya ya jasa lu katanya kalo gua gak ngambil lu bakal kalah loss kalah kan apa hilang job yang baik tuh susah didapetin katanya jadi gimana apaan bagus ambil ini apaan tuh katanya suruh nganterin ke ranger mei udah itu aja udah udah gitu dong 2 hours later ini siapa oh ternyata ranger iya iya sih kan pamannya kan serif ya disini ya lupa gua pamannya kan serif disini udah terus gimana ini bagus oke iya iya gak jadi katanya dia yang parah loh dia udah digi suruh ini ngumpulin lama kan terus iya gitu lah parah gak dikasih apa-apaan oke gua nemuin golden feather nih di kabin katanya mungkin lu bisa gunain wuh 7 ya 7 timingnya hehehe aneh jadi ini seperti ini ya oh enggak katanya kata dia ini seperti hadiah ini ya apa tuh kalungnya terus kata pamannya enggak udah sih sisal gitu doang cuy kagak ada lagi buset deh buat istananya banyak cuy sekarang wuh keren ini yang ngelatih gua mana anjir udah lama gua gak ngeliat dia oh iya cuy hahaha kita bakal ke penjual sebetulnya penjual tuh dia punya sesuatu yang gua gak punya cuy jadi jangan khawatir tuh ada kayak koin disitu penjual dimana kayaknya sekitar sini ini kalau gua gak salah bukan itu penjualnya ini dia oke ini dia cuy penjualnya oke halo bisa gue beli lagi eh dipunya lagi dong itu satu katanya cuma satu lagi aboy can be earlier and bought most our remaining stock lu harus cari di tempat lain katanya sorry aboy aboy coba lihat lagi he must be going on some hike oke cuy gua udah ada 8 kayaknya 8 8 golden feather waduh susah bener dah dan gua kayaknya udah ngexplore banyak disini cuy dan buat kalian yang tau gua belum mendapatkan apa gitu kalian kan yang yang rekomendasiin game ini pasti kalian tau cuy kalau ada yang gua gak tau gitu dapetin apa lagi silahkan komen di bawah cuy ya oke kayaknya sekarang gua bakal ke hawk pick let's go kita lihat ada apa di hawk pick nanti bagian dimana gua kelilingnya itu bakal gua cut cuy jadi santai aja videonya gak bakal panjang kok udah gua export semua ya gua juga udah dapet 8 golden feather golden feather oke kita manjat hawk pick cuy wuhh banyak banget gold ya di hawk picknya nih oh banyak banget duit disini gua gak tau lagi cuy kegunaan duitnya buat apaan gua melihat sesuatu cuy disitu itu apaan ya apaan itu cuy bucket ada yang minta bucket gak sih gua lupa dah dari sesuatu sebelumnya tuh gua lupa ha full of water seems heavy i don't think i could fly or plumbing carrying a bucket full of water i could probably still glide katanya gak boleh di ini cuy bucketnya gak bisa cuy gua gak tau ini buat apaan nanti kali gua tau cuy bucket atau kalian tau ini buat apaan cuy tinggal komen aja di bawah cuy santai gua gak tau baketnya buat apaan apa gua pernah nanya orang cuman gua lupa gitu loh wow wow the journey oke kita ambil wooo tenu nenu nenu dapet eh golden feather hahaha nih hey kid ya oke berapa oke but terserah 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 ya 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 seperti yang gua bilang turis banyak turis yang datang katanya seperti yang mereka bilang gua bakal manjat hotpick lalu mereka di atas sana katanya dan biasanya mereka mengambil apa namanya effort sesungguhnya gitu lah then they give up dan setelah itu mereka menyerah oh gak ada yang bisa ke atas kali cuy lu gak boleh kayak gitu gua cuma ngomong sedikit dasar oh jadi itu deh lu gua bakal ngasih lu gua i need money oh dia lagi nyari duit cuy gua tau buat apaan duitnya oh buat tadi kayaknya ujian gitu deh iya kan you need well after i shall kalo gua jual semua sampah gua gitu katanya i still be short by a bot huh iya but whatever that life gua has gak dijual cuy katanya 400 gak dijual berapa? 11 beli lagi ya satu lagi nyari duitnya gampang santai 12 wih banyak dijual golden feather banyak banget oke golden feather kita udah 12 cuy gila kita ketemu cukai golden feather cuy kacau ya ini deh gambar apaan? lu gambar apaan cuy? ini apa namanya? lukisan gak gak bagus katanya tapi gua suka makasih taman ini spesial buatku katanya tapi gua ngemikir gua gak bakal narik orang dari ini katanya hey gua tertarik kok ya seperti meninggalkan ketertarikan pada pada yang lainnya gitu oh pada seorang oh dia tuh pengen dia tuh gambar buat ngasih tau sesuatu dari gambarnya buat ke semua orang cuy biar orang ngerti gitu loh bukan cuma orang suka doang gitu loh oh dia mau ke ini makam makam sebelah sana tadi gua udah kesitu ke makam situ jadi aduh hei kau cukai golden feather hah gua panjat nih ngerti nih hah lihat tuh gua panjat tuh apa halo bang muset jadi buku men golden feather oh hey kayaknya lu bisa dah manjat hey oh gua pikir gua tersangkut tim itu terlalu tinggi gua gak bisa ngakuin ini tim tetep bernapas katanya bernapas dalam dan cobalah untuk tenang katanya lu bisa ngelakuinnya lu tahu lu bisa ngelakuinnya gitu katanya apa yang gua lakuin cuma fokus aja sama step step selanjutnya oke gua bisa oke gua bisa oke udah nanti bakal lu ini cuy ini golden feather kita buku 4 4 oh musti ke air panas supaya golden feather kita gak ini ya berarti jangan dibuang buang sih ini selanjutnya dimana oh sini kita manjat ya bismillah 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 oke kita manjat oke udah nih pak beruang tunggu gua harap lu gak oke to get this call gua gak mikir ini bakal dingin katanya bulu gua udah membeku katanya hotpick adalah apa tuh oke tempat yang unik lah dia bilang kalo lu ingin santai katanya berhentilah di salah satu hot spring katanya air panas itu bakal memberi lu kekuatan lagi eh iya bener kan yaudahlah yuk kita manjat terus ya hotpick kita udah jago ini blue feather udah 12 aja memang nyata duitnya buat itu tuh untung gua ngumpulin banyak duitnya oke kita oke bentar ya untung disini ada out spring ya kita harus hemat hemat cuy apparently buku men disini ada duit banyak buku men koen perk ini berapa buku ya hitungan gua wow disini wah luas cuy luas luas oh gua punya pickaxe nih oke cuy kayaknya kalau kalau gua turusin kali ini tuh videonya bakal panjang oke kita di air panas dan untuk video kali ini kayaknya segini dulu cuy dan nanti bakal gua lanjutin ini makin seru cuy kita ada di gunung yang bener-bener dingin banget gila ya nyampe bulu-bulu gua tuh pada beku cuy kalau manjat gitu ya nggak bisa keisi lagi jadinya langsung beku kita harus nyari air panas kalau nggak perapiannya buat ngembalikan stamina nya lagi stamina dari bulu-bulu emas ini dan ya thank you banget ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan ini makin seru aduh eksplornya juga makin banyak tadi gua lihat juga luas banget banyak banget tempat-tempat ya so ya segitu video dari gua gua harap kalian enjoy dengan video ini dan see ya and bye bye guys sub indo by broth3rmax